Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan menunjukkan ya guys ya lokasi dimana ada kereta api yang tenggelam ke dalam tanah guys wah ini sangat unik sekali ya guys ya oke lah guys langsung saya kita ngelayap untuk lokasinya ini berada di map Bandung menuju ke Purwoker toy guys ya langsung saya kita berangkat kita tunggu loadingnya dulu guys Oke kalau dari terminal ini kalian tinggal ikutin saja rute mapnya ini disini saya memakai mod yang bisa terbang guys ya biar nanti kalau pas kita mau masuk daerah yang kereta api tenggelam ke dalam tanah itu enggak nabrak dinding goib guys nah dan ini pikapnya bisa terbangnya bisa jadi kalian harus memakai mod-mod apapun itu guys yang bisa terbang bisa biar kita bisa masuk lokasinya guys langsung kita gas kan ini kita tinggal ikutin saja rute mapnya guys yang ada di GPS guys karena ini lumayan lama juga lumayan lama ya guys ya ini sampai di loading map kedua guys tepatnya berada di kota Tasikmalaya guys jadi akan kita skip aja ya guys ya oke lah guys Oke guys jadi ini kita sudah berada di loading map kedua ya guys ya tepatnya berada di Tasikmalaya guys dan ini di sebelah kiri kita sudah tampak ya guys ya rute apinya dan sini kayak kita akan mengikuti kereta apinya guys kita akan mengaktifkan tadi ya guys ya kita aktifkan mode terbangnya guys dan ini akan kita ikutin saja guys ya kereta apinya ini tepatnya di ujungnya ini guys kereta apinya ini akan tenggelam ya guys ya masuk ke dalam tanah guys wah ini unik sekali jadi ini kita akan buntuti saja kereta apinya Hai wah ini sepertinya tidak berada di jalur guys ya ini ke ini real kereta apinya terlalu lebar ini guys daripada roda kereta apinya guys ya jadi ini wah ini tidak berada di tengahnya guys tidak berada di realnya guys ya tapi di tengah-tengahnya guys karena ini roda kereta apinya ini guys sebentar lagi ini guys ya ini hampir sudah di ujung guys dan ini sebentar lagi guys kereta apinya ini tenggelam masuk ke dalam tanah guys ya unik sekali nih guys kita ikutin saja dan ini oke guys kita ikutin saja dan ini sudah keluar dari jalur ya guys ya makin ngawur ini guys kereta apinya keluar dari jalur keluar dari rilnya guys semakin ke kiri ya guys ya waduh semakin ngawur ini guys sudah keluar dari rilnya kereta apinya dan masuk rilnya lagi guys unik sekali nih guys ya wah masih lama lagi sepertinya guys kira ini sudah ujungnya guys ternyata masih lama sekali guys ya oke guys kita buntuti aja ini guys kereta apinya guys wah ini sepertinya ada jembatan ya guys ya jembatan ini dan ini ada bangunan di tengah-tengahnya guys wah ini keluar lagi dari jalur kereta apinya semakin ngawur ada kereta api yang keluar dari ril tapi tetap bisa berjalan guys unik sekali ya guys ya wah ini lumayan lama juga nih guys kereta apinya kita buntutin saja pokoknya guys saya penasaran juga ini kok bisa tenggelam guys ya kereta apinya masuk ke dalam tanah ini keluar dari jalur keluar dari ril malah ke tanah sebelah kanan ini guys padahal rilnya sebelah kiri sini guys ya kita gas kan aja kita buntuti guys ini melewati stasiunnya guys ya kita buntutin ini kereta api tapi tidak pas di jalurnya ini keluar dari jalurnya guys ya oke guys jangan sampai kita masuk ke dalam godnya nah ini guys waduh ini sudah masuk ke dalam tanah guys ya dan menghilang guys waduh unik sekali ya guys ya coba kita lewat dan lihat dari bawahnya guys nah itu dia guys waduh unik sekali ya guys ya kita kesini guys kita kesini guys waduh ini bisa masuk ke dalam tanah guys ya ini padahal di atas rilnya guys nah ini di atas rilnya tidak ada kereta api guys tapi begitu ke bawahnya wah ini kereta apinya berjalan di bawah tanah ini guys ya unik sekali guys coba kita ikutin lagi kita gaskan ini tidak ada guys ya coba kita pakai mode kamera kita ke bawahnya guys wah itu guys masih di depannya guys ya ternyata dia di bawah ril guys berjalannya di bawah tanah guys ya unik sekali nih guys kita gaskan lagi guys sampai mana dia menghilangnya guys kita lihat lagi masih ada ternyata guys wah ini guys ini sudah mulai muncul kembali ya guys ya kereta apinya coba kita naik ke atasnya wah tidak bisa guys tidak bisa guys ya ini sudah mulai muncul kembali nih guys kereta apinya waduh unik sekali ya guys ya ada kereta api yang tenggelam ke dalam tanah dan berhasil muncul kembali guys ini keluar dari jalur malah lewat jalur tanah dia guys mungkin bosan lewat ril ya guys ya jadi dia memilih untuk melewati jalur tanah guys seperti mobil ya guys ya mungkin dia bosan lewat jalur ril dan kereta apinya melewati jalur tanah guys ya keluar dari jalur rilnya guys unik sekali ya guys ya ini sampai mana nih guys dia berjalan oke lah guys kita sampai sini saja ya guys ya membuntu tikret apinya sekian video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe-nya guys terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh